Berita pertama dari kota Tanjung Selor, saudara, percepatan vaksinasi anak usia 6-11 tahun terus dilakukan di Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan. Hari ini kegiatan vaksinasi untuk anak-anak kembali dipelar di tiga sekolah dasar, yakni SD01, SD02, dan SD Negeri 019 Tanjung Selor. Staff Badan Intelijen Daerah atau Binda Kaltara, Indra, mengatakan vaksinasi yang dilaksanakan bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Bulungan menargetkan 800 anak dari tiga sekolah. Pihaknya menargetkan jumlah anak usia 6-11 tahun yang mengikuti vaksinasi sebanyak 3.000 anak di Tanjung Selor, sehingga target 80% akhir tahun dapat tercapai. Indra menuturkan pihaknya bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Bulungan sementara ini fokus pelayanan vaksinasi di Kecamatan Tanjung Selor sampai Januari 2022. Selanjutnya pada bulan Februari pelayanan vaksinasi dilakukan masing-masing kecamatan di Kabupaten Bulungan. Untuk hari ini kita melaksanakan di tiga titik, yang pertama di SDN 001 Tanjung Selor, yang kedua di SDN 012 di Jalan Gelatik, dan SDN 019 di Tanjung Palas. Dengan target capaian di angka 800 dosis, hari ini kita didukung oleh Dinas Kesehatan. Semoga antusiasme orang tua dan khususnya siswa-siswi dapat mendukung, sehingga target yang kita inginkan pada hari ini tercapai. Lebih lanjut, Indra mengungkapkan sejauh ini masih ada sebagian orang tua yang enggan anaknya divaksin. Meski demikian, pihaknya telah melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bulungan untuk melakukan sosialisasi kepada kepala sekolah dan orang tua murid. Harapannya tidak ada lagi orang tua yang menolak anaknya divaksin, sehingga pembelajaran tatap muka bisa dilaksanakan maksimal. Muhammad Aras dari Bulungan, melaporkan.